Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana bisa saat itu kolosal titan tiba-tiba hilang dan penjelasan ledakannya yang sangat besar saat ia berubah sebelum masuk ke pembahasan bantu kami dengan klik subscribe dan like nya ya oke jadi mari kita mulai saja pembahasannya banyak yang bertanya-tanya kenapa saat itu kolosal titan tiba-tiba menghilang bahkan tanpa meninggalkan jejak sama sekali bahkan Eren saja setelah keluar dari tubuh titannya masih ada jejak atau bagian tubuh yang belum benar-benar langsung menghilang sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sudah kami jawab pada dua video sebelumnya tapi berhubung masih ada juga yang bertanya dan mungkin tidak menonton video sebelumnya maka akan kami jawab disini beserta tambahan detailnya jadi kenapa saat itu kolosal titan yang dimiliki oleh bertol hoover bisa tiba-tiba menghilang saat melawan Eren di distrik tross bahkan kalaupun bertol keluar dari tubuh titannya maka akan terlihat seperti di episode 17 season 3 dimana tubuh titannya tidak bisa tiba-tiba menghilang alias masih ada jeda untuk beberapa menit ke depan tapi bagaimana dengan penjelasan tubuh titannya yang hilang di episode 5 season 1 nya bahkan langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sekalipun jawabannya sangat simpel namun dengan penjelasan yang agak rumit jadi kita tahu kemampuan dasar dari kolosal titan adalah mengeluarkan uap panas semakin lama ia dalam bentuk perubahan titannya maka tubuhnya akan mengurus dan terus mengeluarkan uap panas yang jadi intinya disini sebenarnya adalah cara kolosal titan mengendalikan itu jika dalam kondisi tidak dikendalikan maka uap panasnya otomatis keluar sendiri semejak ia berubah uap panas atau hawa panas akan terus keluar dari tubuh titan kolosal tanpa bertol bisa kendalikan sendiri pun sebagai contoh tubuhnya akan selalu mengurus setiap menitnya sebagai prediksi kolosal titan hanya akan bertahan kurang lebih setengah hari atau 6 jam dalam wujud kolosal titannya sedangkan Eren dengan etek titannya bisa bertahan 1 hari, 2 hari bahkan lebih dalam wujud titannya karena tidak mengeluarkan uap panas sama sekali dan kondisi kedua adalah kolosal titan bisa mengendalikannya nah contohnya adalah di episode 7 season 2 nya saat itu bertol mengeluarkan uap panasnya untuk menghalau serangan dari pasukan pengintai untuk menebas tengkuknya karena kalau hanya dengan uap panas otomatis hawa panasnya masih kurang untuk menghentikan pergerakan mereka jadi intinya begini ambil contoh dalam keadaan otomatis kolosal titan mengeluarkan uap panas sebesar 25 derajat celsius dan dalam manual atau dikendalikan ia bisa mengeluarkannya sampai 50 derajat bahkan 100 derajat celsius nah dari penjelasan di atas sebenarnya kalian sudah menemukan jawabannya alasan kenapa kolosal titan bisa menghilang saat di season 1 nya adalah karena ia menggunakan maksimal kekuatan uap panasnya dan mengeluarkan 100 derajat celsius atau suhu panas tertinggi yang bisa dimiliki oleh kolosal titan nah dengan 100% ketika kolosal titan mengeluarkan kekuatan uap panasnya maka tubuh titannya bisa langsung menghilang dengan sekejap jadi penjelasan dari tubuh titan itu adalah semakin cepat dagingnya terbakar maka semakin cepat ia hilang dan menguap karena ketika tubuhnya terpotong atau terpisah mereka biasanya mengeluarkan uap panas yang kemudian daging tersebut akan menghilang sebagai catatan khusus kolosal titan bisa mengendalikan suhu panas dari tubuhnya makanya ia bisa menghilang dengan sekejap karena ia berniat untuk membakar habis tubuhnya dalam beberapa detik saja yang kemudian saat itu Bertolt kabur dengan manuver gear dan bersembunyi di dalam tembok seperti yang dilakukan Renner itulah kenapa saat itu Eren tak melihat jejak kolosal titan maupun pewarisnya lalu untuk penjelasan saat di episode 17 season 3 nya kenapa tubuh titannya tidak langsung menghilang ya jawabannya seperti di atas itu karena Bertolt tak mengendalikan suhu tubuhnya karena kita tahu ia saja dipaksa keluar oleh Eren yang saat itu ditarik keluar dari tengkuk titannya sehingga yang terjadi adalah tubuh titan kolosal akan tetap menghilang tetapi masuk dalam kondisi pertama yaitu uap panas yang dikeluarkan dalam keadaan normal anggap saja 25 derajat maka ia akan membutuhkan waktu sampai benar-benar menghilang dan itu sangat berbeda di season 1 nya yang saat itu Bertolt sendiri mengendalikannya lalu saat ia membakar Armin sampai gosong kami menduga Bertolt hanya menggunakan 75% dari kekuatan uap panasnya karena jika sampai 100% maka tubuhnya akan langsung menghilang begitu pula dengan penjelasan saat Bertolt menjatuhkan diri di season 2 nya saat itu ia mengeluarkan suhu panas diatas 50 derajat sehingga wajah dari titannya terlihat seperti tengkorak karena memang otot atau dagingnya sudah terbakar oleh suhu panasnya yang ia kendalikan jadi sudah paham ya? alasan kenapa Bertolt bisa langsung menghilang itu karena ia menggunakan 100% dari kekuatan suhu panasnya sehingga tubuh titannya bisa menghilang atau terbakar habis dengan sekejap kita lanjut bagaimana dengan ledakan perubahan kolosal titan yang sangat besar mirip seperti bom atom saat itu di distrik Sigansina tapi agak berbeda saat perubahannya di distrik Tross maupun di episode 1 nya yang dimana tidak kelihatan ledakan bom atomnya nah seperti yang kami bahas sebelumnya kalau sebenarnya ini adalah masalah penempatan saat itu Bertolt bisa menghasilkan ledakan layaknya bom atom dan meledakan semua yang ada di sekitarnya itu karena Bertolt berubah di udara sehingga mengambil hukum gravitasi jadi ketika suatu benda jatuh ke bawah maka akan menimbulkan sesuatu yang besar sebagai contoh sebuah palu yang kalian jatuhkan dari ketinggian 10 meter akan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang dijatuhkan pada ketinggian 5 cm nah itulah kenapa Bertolt bisa menghasilkan ledakan super besar karena memang ia jatuh dari udara ke bawah sehingga bentuk titannya yang sangat besar akan menghantam bumi dan menghasilkan ledakan itulah kenapa saat itu Bertolt susah-susah memakai manuver gear untuk melayang di udara karena memang niatannya ingin menciptakan ledakan besar padahal bisa saja ia berubah di atas atap rumah yang ada di sekitarnya dan berbeda yang terjadi pada season 1 episode 1 nya diketahui pada chapter 96 Bertolt berubah di atas darat atau tanah bukan udara sehingga ledakan yang dihasilkan tidak akan seperti yang ada di season 3 nya karena memang Bertolt tidak ada di udara tapi tetap saja getaran dari perubahan itu tetap ada contohnya Eren Mikasa Armin sempat terguncang dan terlempar ke atas akibat guncangan perubahan kolosal Titan tapi itu saja yang sama guncangan perubahannya tetap ada tapi visual untuk ledakan atomnya tidak akan ada begitu pula yang terjadi di season 1 saat Distriktros diserang Eren tidak mengalami guncangan karena ia berada di atas tembok bukan di atas tanah lalu tidak ada ledakan seperti bom atom maka bisa dipastikan Bertolt berubah di atas tanah lagi lalu jika penjelasannya berubah di atas tanah bagaimana dengan Armin Arlet yang berubah di pelabuhan Liberio padahal dia tidak berada di udara nah seperti yang kami jelaskan sekali lagi Armin saat itu kalau kalian perhatikan baik-baik ia juga tidak berada di atas tanah melainkan di atas perahu dan sesuai yang kami gambarkan disini air bukanlah titik terendah dari bumi alias tanah karena di bawah air masih ada daratan jadi konsepnya Armin tetap seperti perubahan Bertolt saat di Distrikt Sigan Sina karena Armin menjatuhkan tubuh kolosal titannya dari permukaan air ke dasar air sehingga terjadi ledakan yang sangat besar metodenya sama ketika kalian melemparkan sebuah batu besar ke permukaan air pasti air tersebut akan mengalami guncangan atau airnya bakal naikkan itulah yang terjadi pada Armin ia berubah di atas perahu demi menciptakan ledakan tersebut membuat tsunami kecil dan menghancurkan kapal-kapal yang ada di sana sebagai catatan setiap perubahan kolosal titan baik Bertolt maupun Armin pasti menciptakan suhu panas di sekitarnya makanya rumah di Distrikt Sigan Sina dan Pelabuhan Liberio terlihat terbakar karena suhu panas yang dikeluarkan oleh ledakan tersebut oke mungkin itu saja pembahasan tentang kolosal titan yang masih dipertanyakan sejauh ini jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya sekian dari pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan komentarnya ya sub indo by broth3rmax